Oke, ini matriks untuk pemula yang mau mengerjakan dulu, pause saja videonya, tandai jawabannya. Untuk yang sudah ekspert, saya rasa bisa ya, video ini untuk pemula. Oke, persamaan matriks, jadi ada kalau ada matriks yang diketahui, ada matriks yang diketahui, sama dengan, lalu ada matriks yang ditanya, di sini, atau ada matriks yang ditanya, gitu. Ini ada matriks yang diketahui, ada matriks yang diketahui. Cara nyari matriks yang ditanya ini, berbeda ya. Belum kan sama kak, AX sama XA, kalau bilangan dikali komutatif, kalau matriks tidak ya, AX dengan XA itu beda. Nah, kalau mau hafalan saja, untuk yang seperti ini, begini, cara menghafalnya, bukan konsep ya. Ketika A bersama X dikiri X, ketika A bersama B, dikiri B, tapi pindah ruas diinverse. Ketika A bersama X dikanan X, ketika A bersama B, dikanan B, gitu ya. Jadi ketika bersama X dikanan, ketika bersama B juga dikanan. Ketika bersama X dikiri, ketika bersama B juga dikiri. Oke, kalau pakai konsep gimana? Pakai konsep, boleh deh dibahas sebentar ya. Tapi, jika ini sudah hafal dan yakin tidak tertukar, tidak apa-apa dengan hafal anggur ini ya. Dengan konsep begini, AX sama dengan B. Supaya I ruas kiri jadi X sendiri, kita kan harus mengalihkan ruas kiri dengan A inverse. Karena kita memberikan A inverse di sebelah kiri, AX, ini juga harus di sebelah kiri, tidak boleh dikanan. Nah, bagian ini jadi I. Inverse kali matriasi itu I, I kali X itu X. Sehingga X adalah A inverse B. Demikian pula kalau XA sama dengan B. Untuk menghilangkan A, kita kasih inverse di sebelah kanan. Ini pun di sebelah kanan, sehingga ini menjadi I. XI sama dengan X. Jadi X-nya B, A inverse. Gitu ya kalau pakai konsep. Tapi kalau hafalan juga tidak apa-apa. Oke, yuk kita kerjakan soal ini. Sebelumnya, khusus yang tidak tahu cara mengalihkan matris, perhatikan dulu ya. Kalau matris 2x2 dikali. Tapi, ini akan dihapus ya. Untuk menghitung soal ya, ini bagi yang belum tahu saja. Adik-adik yang masih baru masuk pelajaran matris di sekolah 1-2 hari ya. Tapi percayalah, kelihatannya pertama-tama sulit. Tapi kalau sudah sering kerjain soal ini, sudah refleks saja kerjainnya gitu ya. Yang ini, AP tambah BR. Bisa dirasakan? Jadi yang berperan hanya atas sama kiri saja. Sedangkan ini, AKI tambah BS. Jadi hanya atas sama kanan. Yang ini, CP tambah DR. Bawah dengan kiri. Sedangkan yang ini aja coba dulu sendiri ya Pak. Yap, benar. CQ tambah DS. Gitu ya. Bisa? Dihapus ya. Kalau inverse gimana? Kalau sebuah matris A adalah ABCD. Inverse itu lambangnya begini. Caranya D sama A tukar sempat. Ini min B, ini min C. Lalu dibagi dengan determinan. Determinan itu AD kurang BC. Masih ingat ya. Oke. Kalau sudah, yuk kita kerjain soalnya. Ini soalnya yang ini. Berarti untuk mencari X-nya pakai yang mana tuh. Coba. Jangan lihat ini ya. Iya. Nah, benar yang A inverse kali B. Karena ketika A bersama X dikiri A. Ketika bersama B juga dikiri B. BX adalah A inverse. Ini A-nya nih. Di inversekan berarti seper 6 kurang min 1. Setuju? 6 kurang min 1. 3 sama 2 tukar sempat. Min 1 sama 1. Bukan tukar sempat tapi dikasih min ya. Jadi 1 ini min 1. Dikali dengan min 8, 8, 10, 25. Itu B. Jadi 1 per 7. Ayo latihan mengalihkan yang baru belajar tadi ya. Yang belajarnya sudah lama, tentu belajar ya. Min 24 sama 10. Berarti min 4 kelas. Oke. Kalau soal ini, soal pilihan ganda sudah langsung nih. Min 14 bagi 7 kan 2. Min 2. Berarti jawabannya mungkin ini, ini, oh semua ya. Sedangkan yang ini 24. Bisa lihat 24. 24 dengan 25, 49. 49 bagi 7, 7 ya. Berarti, oh masih banyak. A doang yang salah ya. Ini 8 tambah 20, 28. Berarti harus 4 ya. Sedangkan yang ini, min 8 sama 50 ya. Ini kan 25 ya. Min 8 sama 50. 42 ya. 42 bagi 7, 6. Jadi jawabannya yang D. Oke. Oke.